manfaat buah suara kaktus dan cara menyajikannya um swastiastu welcome selamat datang di channel niwayan tusan halo teman-teman semua apa kabar semoga semuanya sehat dan bahagia di video kali ini saya mau berbagi tentang manfaat buah suara untuk kesehatan tubuh dan juga cara menyajikannya untuk itu ikutin videonya sampai selesai hasil panen hari ini ini contoh buah yang paling bagus untuk dipanen masih tertutup tapi sudah matang kalau yang ini sudah matang sekali sudah terbuka ini banyak sekali durinya kita harus hati-hati kalau yang ini lain daripada yang lain saya nggak pernah lihat yang seperti ini kulitnya masih agak hijau tapi sudah terbuka di dalamnya ternyata warnanya ungu cantik sekali kalau yang ini sudah terbuka lebar untungnya belum dimakan sama burung ada banyak manfaat dari buah suara kaktus ini untuk kesehatan tubuh kita beberapa diantaranya yaitu mengandung banyak antioksida vitamin C vitamin B12 mengandung zat kelemaban untuk kulit juga bagus untuk menurunkan kolesterol jahat seperti ini di dalamnya banyak mengandung air buahnya yang sudah matang seperti ini menjadi sumber makanan dan air yang sangat istimewa bagi binatang-binatang burung yang hidup di gurun begitu juga manusia orang-orang natip orang asli Amerika yang dibilang di sini Indian Amerika Tohono Odom mereka juga panen buah suara ini setiap tahun mereka mengolahnya menjadi macam-macam minuman makanan juga bisa diolah menjadi sirup atau selai tapi saya belum pernah mencoba mungkin hasil panen nanti saya coba bikin sirup kita harus tetap hati-hati kalau membuka buah suara ini karena seperti ini ada duri yang menempel dari buahnya yang lain inilah hasilnya setelah kita bersihkan kulitnya untuk menyimpan biar tahan lama kita bisa freeze pakai siplock bag seperti ini setelah kita masukkan ke dalam siplock saya kasih tahu berapa kita panen yang ini gitu juga kita bisa freeze pakai mangkok kaca seperti ini yang ada tutupnya bisa tahan lama ini beberapa contoh cara penyajiannya yaitu saya pakai untuk topping japol benana dan yang ini jajan dadar yang isi mangga di dalamnya saya pakai topping yang ini juga topping untuk frentos dan yang ini vanilla ice cream Mike sangat suka makan suara fruit dengan vanilla ice cream kalau saya sukanya pakai buah campur seperti ini ini saya pakai apel sudah itu pakai beer sudah itu saya pakai aloe vera yang saya ambil dari kebun lalu diisi gula sirup terus diisi santan sudah itu diisi buah saguaro cantik enak dan refreshing juga kita bisa makan pakai roti tawar atau roti bakar seperti ini tanpa pengawet tanpa gula sehat dan enak seperti makan sleigh tapi lebih sehat kulitnya pun juga indah saya hampir nggak mau buang semoga video ini bermanfaat terima kasih sudah menonton sampai jumpa di video berikutnya jangan lupa like komen dan subscribe dadah sampai jumpa di video berikutnya